Intro Ormas pemuda seram bagian timur Ormas pemuda seram bagian timur galang donasi untuk korban gempa Halmahera Selatan Intro Unjuk rasa mahasiswa di pula berakhir ricu Intro Selamat malam saudara, maluku hari ini kembali menjumpai anda edisi Sabtu 20 Juli 2019 Selamat malam bersama saya Nastasya Kakisina Dan saya Abraham Soni Soklentila inilah maluku hari ini selengkapnya Intro Saudara peluhan pemuda di Kabupaten seram bagian timur menggalang dana untuk korban gempa Halmahera Maluku Utara Penggalangan dana itu diwarnai aksi long mars pemuda dan konser amal Duka masyarakat Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara akibat gempa bumi beberapa hari lalu Turut dirasakan para kadir sejumlah OKP dan Ormas di Kabupaten seram bagian timur OKP dan Ormas seperti gerakan pemuda ansur, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, Fatayat Nahdlatul Ulama dan Bangser Serta forum komunikasi generasi muda Nahdlatul Ulama terpanggil untuk melakukan aksi penggalangan dana bagi korban gempa Halmahera Selatan Koordinator aksi Siti Komaria Rumah Lolas mengungkapkan aksi donasi yang digelar sejak 17 Juli lalu Sebelumnya telah diawali dengan melakukan long march di sejumlah ruas jalan di kota Bula, ibu kota seram bagian timur Dalam long march, kelompok pemuda mengajak warga kota Bula, terutama para pengendara, untuk menyisikan sebagian penghasilan guna membantu meringankan beban para korban gempa Halmahera Selatan Menurut Komaria, aksi tersebut sebagai wujud kepedulian dan solidaritas terhadap nasib korban bencana alam itu Setelah penggalangan dana dengan long march selama dua hari berturut-turut Dilanjutkan dengan menggelar konser amal pada Jumat malam Konser yang digelar di perempatan jalan likus kota Bula ini juga Untuk mengajak warga membantu korban gempa melalui donasi secara sukarela Wakil Ketua Gerakan Pemuda Ansor, Rusdin Umagap mengatakan Selain aksi penggalangan dana di jalan, elemen pemuda kota Bula juga akan bertemu pemerintah daerah Guna meminta kesediaan pemerintah daerah turut membantu para korban gempa di Halmahera Selatan Dari Bula Seram Bagian Timur, kontributor TVRI, Mansur Boynau melaporkan Demonstrasi peluhan mahasiswa di kota Bula Seram Bagian Timur berakhir ricu Sejumlah mahasiswa dilarikan ke rumah sakit karena diduga mengalami tindakan kekerasan Unjuk kerasa yang digelar puluhan aktivis simpunan mahasiswa Islam cabang Seram Bagian Timur Awalnya berjalan mulus Saat berorasi di depan kantor Bupati Seram Bagian Timur Pengunjuk kerasa menyuarakan sejumlah persoalan daerah yang perlu diperhatikan pemerintah kabupaten Persoalan yang disampaikan diantaranya masalah kemiskinan dan pengelolaan keuangan daerah Di salah-salah orasi, pendemo memaksa bertatap muka dengan Bupati Seram Bagian Timur, Abdul Mukti Keliobas Namun permintaan mahasiswa tidak dipenuhi dikarenakan Bupati Keliobas tidak berada di tempat Merasa tidak tersalurkan keinginan mereka, pendemo membakar ban bekas di tengah lokasi Suasana semakin memanas setelah terjadi aksi tarik-menarik Antara pendemo dengan Satuan Polisi Pamung Praja dan anggota Polres Seram Bagian Timur Aksi saling dorong berujung kerisuhan yang membuat kelompok mahasiswa terpukul mundur Sejumlah mahasiswa yang diduga terkena tindakan kekerasan aparat polisi Dilarikan rekan mereka ke rumah sakit Kelompok mahasiswa yang terdesak akhirnya membubarkan diri dan membawa rekan mereka ke rumah sakit Bupati Seram Bagian Timur yang mengetahui keadaan ini Langsung menjenguk mahasiswa korban kerisuhan Keliobas turut menyesalkan kejadian ini Bahwa sebagi Bupati saya sesalkan terjadi kejadian seperti itu Yang jelasnya bahwa saya juga berpikir bahwa kedatangan mereka untuk menyampaikan Masukan, koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan itu hal yang biasa Dan saya berharap juga pada hari pendemo juga dalam menyampaikan pikiran ada patasan Tidak boleh arogan, tidak boleh anarki Supaya apa yang mereka sampaikan itu dan kita berharap bahwa tidak ada benturan dalam hal seperti ini Terkait tuntutan pendemo, Bupati Kelompok mahasiswa serta dinas terkait Untuk membicarakan masalah yang disuarakan Dari Bula Seram Bagian Timur, Mansyip Winau melaporkan Baju dengan kecepatan tinggi sebuah mobil pick up terpental dan menabrak pohon Insiden yang terjadi di Dusun Loong, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat ini Mengakibatkan badan mobil ringsek Beginilah kondisi mobil Susuki Pick Up bernomor polisi DE 8906AC Badan mobil bagian depan penyok setelah menabrak pohon kaya putih Yang berada di sisi jalan Dusun Loong, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat Posisi badan mobil dalam kondisi miring setelah terperosok ke kubangan jalan Kecelakaan ini diduga karena sang sopir melaju dengan kecepatan tinggi Mobil yang dikendarai La Andi ini melaju dari arah Piru menuju Dusun, Talaga Sang sopir saat ditemui mengakui Areal jalannya menanjak membuatnya tak bisa menyembangi laju kendaraan Dan akhirnya terpental keluar badan jalan Beruntung sang sopir selamat dan saat itu dirinya langsung meminta bantuan kerabat Melalui telepon seluler Lokasi kejadian yang berada di areal hutan Dusun membuat mobil ini hingga kini belum dievakuasi Sang sopir masih menunggu tindakan penanganan dari aparat kepolusian Untuk menyeret mobilnya keluar dari kubangan jalan Mobil yang rinsik ini pun jadi tontonan warga yang melintasi lokasi kejadian Dari Piru Seram Bagian Barat, Wahid Hukul melaporkan Informasi lain saudara kuasa hukum termohon eksekusi Munir Kairoti menyatakan Siap menghadapi gugatan perlawanan eksekusi oleh pemerintah negeri Batu Merah Yang telah dilayangkan ke pengadilan negeri Ambon Kairoti menegaskan apabila pemerintah mengabulkan perlawanan eksekusi Pihaknya siap menanggung kerugian pasca eksekusi Perlawanan eksekusi oleh pemerintah negeri Batu Merah Ditanggapi oleh kuasa hukum pemohon eksekusi Munir Kairoti Kairoti menyatakan eksekusi yang dilakukan oleh pengadilan negeri Ambon Telah berdasarkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap Mulai dari pengadilan negeri hingga mahkamah agung Kairoti menyebutkan sebelum dilakukan eksekusi Pihaknya telah memberikan ruang ganti rugi Namun hal tersebut tidak diindahkan oleh termohon eksekusi yakni Nurdin Fata Kairoti menegaskan apabila permohonan eksekusi dikabulkan oleh pengadilan Maka pihaknya siap menanggung kerugian pasca eksekusi tersebut Setiap warga negara punya hak untuk mencari jalan untuk melakukan upaya-upaya Itu kita serahkan saja nanti ke pengadilan Kita siap untuk berhadapan dengan perlawanan mereka Jurusita pengadilan negeri Ambon Noce Lease menyatakan Tanah dan bangunan milik termohon eksekusi Nurdin Fata Ude Amin Berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri Ambon Lease menjelaskan sebelum upaya eksekusi Pihaknya telah memanggil para pihak untuk berdamai Namun tidak ada kata sepakat Olehnya itu eksekusi tetap berlangsung Walaupun dengan keputusan ini tidak membatalkan permohonan eksekusi tersebut Ya memang ada reaksi di negeri minta bahwa Apakah tidak ada surat Saya bilang bahwa skor itu kan kemarin saya sudah kasih tahu Bahwa kita tunda untuk hari esok Dan ini merupakan pemberitahuan resmi Itu yang diminta dari pejabat maupun kuasa hukumnya Saya bilang tidak perlu ada lagi pemberitahuan Untuk pelaksanaan eksekusi hari ini Karena itu kita skor Dan hari ini eksekusi Eksekusi itu tetap jalan sampai selesai Karena memang itu ya Aturan harus ditegakkan Ditegakkan Eksekusi tanah dan bangunan milik Ude Amin Berdasarkan pengejuan dari pemilik tanah Martin Hentiana Yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Panili Tahit melaporkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar merupakan ideologi bangsa Yang tidak lagi diperdebatkan oleh masyarakat Indonesia Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama G.H. Said Akil Siraj Menyatakan Pancasila adalah ideologi bangsa yang semestinya dijaga Sehingga dapat melahirkan generasi nasionalis Masyarakat Indonesia tak perlu lagi memperdebatkan Isi Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila Sebagai ideologi negara Hal yang perlu dilakukan saat ini adalah Memperkokoh pemahaman soal ideologi bangsa Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama G.H. Said Akil Siraj Saat pelantikan pengurus wilayah NU Provinsi Maluku Sabtu pagi Siraj menyatakan Pancasila adalah ideologi bangsa yang semestinya dijaga Dengannya dapat memuatkan persatuan dan kesatuan bangsa Di era saat ini Siraj meminta pengurus Nahdlatul Ulama Harus dapat memperkokoh ideologi Bukan diajari tentang doktrin Olehnya itu pesantren harus diperbanyak di Maluku Sehingga melahirkan generasi yang nasionalis Dengan jiwa Pancasila Seperti diketahui Organisasi Masyarakat Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI Dibubarkan pemerintah karena dinilai melanggar Perpu nomor 2 tahun 2017 Tentang organisasi kemasyarakatan Ideologi HTI disebut anti-Pancasila Karena memiliki tujuan ingin mengubah Indonesia Dengan konsep hilafahnya Panili Tahit meneporkan Saudara mengacu pada undang-undang nomor 40 tahun 1999 Setiap wartawan dalam menjalankan profesi Tidak dapat dipidana Praktisi hukum Rony Samloi menilai Keberadaan undang-undang tentang pers Dapat melindungi setiap pekerja pers Dari ancaman pidana Pelaporan 2 wartawan dalam kasus pencemaran nama baik Kali Kuasa Hukum Wakil Bupati Seram Bagian Barat Ditanggapi oleh Praktisi Hukum Rony Samloi Samloi menyatakan Setiap warga negara memiliki hak yang sama Apalagi dijamin oleh undang-undang Samloi menyebutkan Pelaporan terhadap 2 orang jurnalistik Harus menggunakan pendekatan undang-undang pers Bukan menggunakan undang-undang lain Apalagi berkaitan langsung Dengan pemberitaan di media cetak Maupun media online Menurut Samloi profesi jurnalistik Dilindungi dalam menjalankan profesi Setiap orang yang dirugikan dalam pemberitaan Harus melakukan hak jawab maupun koreksi Hal itu merupakan perintah undang-undang Bukan sebaliknya melakukan pelaporan polisi Samloi menyatakan Apabila lembaga pers tidak menindak Lanjuti hak jawab maupun koreksi Maka dapat dibidana berdasarkan undang-undang nomor 40 tahun 1999 Menurut saya sebagai Bahkan juga orang Sebagai orang media Saya merasa bahwa laporan itu Keliru Keliru karena begini Kalau pasal 7 itu bicara Soal tanpa hak Menyebarluaskan Mengakses informasi Ke publik Sementara jurnalis Wartawan Itu dia mengacu pada undang-undang nomor 40 tahun 1999 Bahwa wartawan mempunyai hak Untuk mengolah kemudian Menyebarluaskan informasi ke publik Ketika berita itu sudah diekspos oleh media Maka itu sudah Bukan lagi menjadi milik media itu Tetapi itu sudah menjadi milik publik Sehingga adalah keliru Kemudian kalau wartawan Dijadikan tersangka Dalam perkara Pencemaran nama baik Terkait dengan undang-undang IT Seperti itu Sebelumnya kedua orang wartawan Dilaporkan ke Polda Meluku Mereka diduga memposting berita Yang dimuat di media online kabar timur Pelaporan itu masih diproses oleh Penyidik Polda Meluku Panili Tahit melaporkan Ketua Yayasan Satudara Meluku Abraham Tulalesi Berkeinginan menginventarisasi SDM Meluku di bidang migas Yang tersebar di berbagai negara di dunia Tulalesi mengaku Data SDM Migas Meluku di berbagai negara ini Akan diserahkan ke IMPEX Corporation Sebagai bentuk tanggung jawab moral terhadap daerah ini Yayasan Satudara Meluku yang diketuai Abraham Tulalesi Akan menginventarisasi SDM Meluku Yang potensial di bidang migas Di berbagai negara di dunia Hal ini juga sebagai respons kepada Presiden Yang memprioritaskan SDM Meluku Dalam aktivitas lapangan Migas Blok Masela Dalam aktivitas lapangan abadi Migas Blok Masela Menurut Abraham Tulalesi Potensi-potensi SDM Meluku ini Akan diinventarisasi Mulai dari pekerja bawahan Staff maupun pekerja profesional Yang bekerja pada perusahaan-perusahaan Minyak dan gas Di berbagai negara Daftar SDM Meluku ini nantinya Akan diserahkan kepada IMPEX Corporation Mereka nantinya akan dipertimbangkan Pihak IMPEX Untuk dapat bekerja di kilang Blok Masela Kami dari Yayasan Satu Darah Meluku Akan menginventarisasi Seluruh potensi anak-anak Meluku Yang ada di seluruh dunia Yang punya pengalaman Dan pernah bekerja di migas Apakah di perusahaan-perusahaan minyak Maupun perusahaan-perusahaan gas Di seluruh dunia Dulu kami pernah mendatai itu Tapi kami akan kembali mendatai itu Anak-anak Meluku yang sudah profesional Dalam bidang migas Mulai dari tingkat paling rendah Sampai pada tingkat yang paling tinggi Manager Kita akan datai itu Dan data itu akan kami berikan untuk IMPEX Sebagai tanggung jawab Untuk putera daerah yang sudah dikatakan oleh Presiden kita Yang sangat kita cintai Pak Jokowi Akan memprioritaskan tenaga kerja lokal Ketua Yayasan Satu Darah Meluku Abraham Tulelesi mengakui Banyak SD Meluku yang bekerja Di sejumlah sektor migas Di berbagai negara Mereka tersebar di perusahaan-perusahaan minyak dan gas Di Timur Tengah Eropa Timur Afrika Selatan Amerika Serikat Maupun Amerika Latin Melki Latus Aule Domingos Noya melaporkan Kembali ke informasi lainnya Saudara kurikulum pendidikan agama di sekolah dasar Perlu ditinjau kembali Ketua Umum PBNUG Haji Syed Agil Siraj Menyatakan kurikulum pendidikan Islam Harus diperkuat dengan pendidikan karakter Pendidikan agama Islam yang diterapkan di sekolah dasar saat ini Belum sejalan dengan pendidikan karakter Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Prof. Dr. G. Haji Syed Agil Siraj Menyatakan Kementerian Pendidikan Mestinya menerapkan pendidikan karakter Bukan mengenalkan para siswa Tentang peperangan di masa Rasulullah Hal ini tidak sejalan dengan Perkembangan pendidikan saat ini Menteri Pendidikan harus meninjau kembali Kurikulum yang diterapkan kepada para siswa Syed Agil Siraj menyebutkan Pendidikan karakter sangat penting Dalam membentuk mental para siswa Dengan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan Dengan ajaran agama Menurut Syed Agil Siraj PBNU Pusat maupun daerah Harus melakukan penguatan mental spiritual Sehingga dapat membentuk generasi masa depan Yang berkualitas Terutama di bidang agama Yang saya melihat Saya lihat para agama Belum mampu membentuk karakter Sehingga anak ini Paham dengan Islam yang beradam Islam yang santu Islam yang beradam Kalau hanya juta perang Tengah ada pelajaran Cuma juta perang Yang beradam Ketika diperani Ya perang Jangan usah Anak kecil kalau jadi Jika situ Sudah 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 Siraj berharap Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan Harus menjadi skala prioritas Dalam mengkaji kembali Kurikulum pendidikan agama Islam Menimu pengetahuan pendidikan agama Dapat menyebabkan Pemikiran anak yang radikal Pani Wittahid Meleporkan Saudara tidak ada Moratorium dalam membuka Program Keahlian Baru Bagi Sekolah Menengah Kejeruan Yang terpenting Program Keahlian Yang akan dibuka itu Sesuai dengan Tuntutan dunia usaha Maupun dunia industri Dan dapat terserap Dalam pasar kerja Dinas pendidikan dan kebudayaan Tidak menutup kemungkinan Bagi Sekolah Menengah Kejeruan Untuk membuka Program Keahlian Baru Sekolah diberi Kesempatan Untuk melakukan Pengembangan Program Keahlian Di sekolah masing-masing Hanya saja Program Keahlian Baru Yang akan dibuka itu Harus sesuai dengan Tuntutan dunia usaha Dan dunia industri Serta dapat Terserap Ke pasar kerja Bila program Keahlian yang dibuka Sesuai dengan Tuntutan tersebut Maka dinas pendidikan Akan mendukungnya Berbicara soal Kompetensi Sekolah Tidak menutup Kemungkinan Untuk membuka Kompetensi Pembukaan Kompetensi Keahlian Pada SMK Tentunya Melihat berbagai faktor Pertama Faktor Kebutuhan Jika kebutuhan Dunia usaha Dunia industri Untuk Kompetensi itu Kenapa tidak Dan kita akan Dukung Seperti di Sekolah Meningga Kejuruan Negeri Enam Latiri Kota Ambon Satu-satunya SMK Kesehatan Negeri Di Maluku itu Pada tahun Ajaran Baru ini Telah membuka Dua program Keahlian Baru Kedua program Keahlian Baru tersebut Masing-masing Farmasi Dan Caregifier Dua program Keahlian Baru ini Mendapat dukungan Dari Dinas Pendidikan Maluku Karena outputnya Nanti sangat Dibutuhkan Di pasar kerja Otnil Kota Dini Dan Andre Uktol Saya Melaporkan Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2019 Kembali Dikelar Kompetisi Berjenjang Di seluruh Satuan Kerja Kementerian Agama Ini Memperlombakan Enam Bidang Studi Sains Terapan Ajang Perlombaan Bidang Studi Sains Terapan Bagi Siswa Madrasah Sabtu pagi Tadi Dikelar Perlombaan Yang berlabel Kompetisi Sains Madrasah Ini Mengikut Sertakan Ratusan Siswa Dari berbagai Jenjang Madrasah Yang ada Di Kota Ambon Di tahun 2019 Ini Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kota Ambon Dilangsungkan Di Madrasah Sanawian Negeri Batu Merah Saat Membuka Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2019 Tingkat Kota Ambon Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Zain Firdaus Kasyupi Mengatakan Siswa Siswi Madrasah Harus Terus Menorehkan Prestasi Yang Bisa Membanggakan Nama Sekolah Dan Daerah Dengan Keikutsertaan Siswa Madrasah Dalam Kompetisi Sains Tentu Sebagai Ajang Pembuktian Bahwa Madrasah Bisa Mencetak Ilmuwan Handal Di Masa Mendatang Menurut Kaisupi Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2019 Ini Menjadi Momentum Strategis Untuk Menyiapkan Generasi Emas Dari Lingkungan Madrasah Pelaksanaan Kompetisi Sains Madrasah Yang Sudah Kesekian Kali Ini Tentunya Dapat Mendorong Terwujudnya Generasi Ilmuwan Yang Menguasai Iptek Dan Imtak Secara Seimbang Dan Proporsional Selain Itu Dari Kompetisi Ini Secara Perlahan Bisa Meningkatkan Kuantitas Dan Kualitas Diaspora Lulusan Madrasah Di Berbagai Sektor Profesi Untuk Itu Dari Hasil Kompetisi Ini Nantinya Para Siswa Madrasah Yang Berprestasi Bisa Mengaplikasikan Kualitas Juara Dalam Lingkuan Belajar Maupun Arena Lomba Lainnya Para Siswa Yang Berprestasi Dari Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kota Ambon Juga Diharapkan Bisa Mengemban Amanah Untuk Mengukir Prestasi Di KSM Tingkat Provinsi Maluku Nanti Ketua Penyelenggara Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2019 Tingkat Kota Ambon Abdul Karim Kilray Mengungkapkan KSM Tingkat Kota Ambon Cukup Pendapat Animo Dari Siswa Madrasah Di Kota Ambon Menurut Kilray Hingga Pelaksanaan Kompetisi Ini Sudah Terdaftar Ratusan Siswa Dari Berbagai Jenjang Madrasah Yang Ada Di Kota Ambon Kilray Merincikan Bidang Studi Yang Dilombakan Dalam Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2019 Ini Ada Enam Bidang Studi Sains Terapan Bidang Studi Yang Dilombakan Dibagi Perjenjang Madrasah Mata Lomba Bagi Siswa Madrasah Aliyah Kesemua Lomba Digelar Sehari Dengan Melibatkan Tim Penilai Dari Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Yasir Tualita Dan Samsudin Sanduan Melaporkan Ratusan Siswa Madrasah Sekota Ambon Ikut Meramaikan Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kota Ambon Tahun 2019 Dalam KSM Tahun Ini Peserta Beradu Kecedasan Dalam Enam Bidang Studi Sains Terapan Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kota Ambon Tahun 2019 Mengikut Sertakan 235 Siswa Dari Seluruh Jenjang Madrasah Di Kota Ambon Dari Total Jumlah Ini Siswa Madrasah Aliyah Tercatat Sebagai Peserta Terbanyak Jumlah Siswa Madrasah Aliyah Yang Berpartisipasi Dalam Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2019 Tingkat Kota Ambon Ini Sebanyak 108 Siswa Sementara Jumlah Peserta Dari Jenjang Madrasah Tanah Wia Sebanyak 81 Siswa Dari Jenjang Madrasah Ibtidaya Diwakili 46 Siswa Menurut Penyelenggara Jumlah Peserta Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2019 Meningkat Dari Tahun Sebelumnya Tingginya Minat Siswa Madrasah Berpartisipasi Dalam Ajang Kompetisi Sains Madrasah Diapresiasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon Zain Firdaus Kaisubi Menurut Kaisubi Ajang Kompetisi Sains Madrasah Tingkat Kota Ambon Ini Nantinya Akan Menciptakan Ilmuwan Madrasah Yang Jenius Dan Cerdas Dalam Sains Terapan Dikatakan Target Dari Kompetisi Sains Madrasah 2019 Nantinya Peserta Terbaik Bisa Membanggakan Nama Kota Ambon Dan Tentunya Menjadi Duta Ilmuwan Madrasah Yang Bertanding Di Level Provinsi Maupun Nasional Kita Akan Memilih Peserta Terbaik Dari Kota Ambon Untuk Mewakili Kota Ambon Dalam Tingkat Nasional Kita Tentunya Punya Target Untuk Semua Karena Setiap Tahun Itu Ada Yang Terbaik Dari Kita Itu Yang Kita Tentukan Ke Tingkat Provinsi Target Terciptanya Generasi Emas Dari Madrasah Juga Disampaikan Kepala Madrasah Alian Negeri Satu Ambon Sirayuddin Mahubesi Menurut Mahubesi Dari Kompetisi Sains Tentunya Akan Membentuk Bibit Bibit Ilmuwan Dari Lingkuan Madrasah Yang Bisa Menorehkan Prestasi Kemuka Umum Dengannya Makasih Seseorang Madrasah Berprestasi Bisa Mengharumkan Nama Daerah Hingga Ke Level Nasional Event Kota Ini Akan Melahirkan Orang Orang Yang Cerdas Berkualitas Dan Harapan Kami Mudah-mudahan Apa yang Kita Lakukan Pada Hari Ini Siswa-siswa Kita Akan Meraih Prestasi Pada Tingkat Provinsi Nanti Pada Bulan Agustus Dan Insya Allah Juga Mudah-mudahan Dapat Memakili Provinsi Maluku Ketingkat Nasional Nanti Dalam Kompetisi Sains Madrasah Tahun 2019 Tingkat Kota Ambon Bidang Studi Yang Dilombakan Antara Sains Terintegrasi Berupa Matematika Biologi Fisika Kimia Ekonomi Dan Geografi Sains Terpadu Berupa Ilmu Pengetahuan Alam Dan Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu Terintegrasi Untuk Juara Tiap Matalomba Penyelinggara Menyajakan Piala Piagam Dan Uang Pembinaan Yasir Tua Rita Ujian Perbaikan Dapat Juga Diikuti Oleh Peserta Yang Nilai Ujian Nasional Di Atas Rata Rata Hal Ini Dilakukan Demi Menjawab Tentutan Pasar Kerja Yang Menginginkan Nilai Tertentu Hanya Saja Pesertanya Harus Disertai Dengan Surat Keterangan Dari Dunia Kerja Dimaksud Kementerian Pendidikan Dan Dantan Ajaran 2018 2019 Untuk Mengikuti Ujian Perbaikan Ujian Ini Diperuntukkan Bagi Siswa Lulusan Yang Nilai Ujian Nasional Di bawah Standar Atau Passing Grade Yang Ditetapkan Kendati Begitu Ujian Perbaikan Dimaksud Juga Dapat Dikutilis Siswa Lulusan Yang Nilainya Di Atas Passing Grade Akibat Tuntutan Pasar Kerja Mereka Diharuskan Untuk Mengikuti Ujian Perbaikan Dalam Memperbaiki Nilai Mereka Hanya Saja Untuk Kategori Ini Peserta Diharuskan Untuk Membawa Sulat Keterangan Dari Instansi Terkait Yang Menginginkan Nilai Ujian Nasional Pada Nominal Tertentu Ujian Perbaikan Merupakan Salah Satu Fasilitas Yang Disediakan Oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Untuk Siswa Berkesempatan Memperbaiki Nilai Ujian Nasional Yang Masih Di bawah Standar 5,5 Nah Untuk Tahun 2019 Ini Kesempatan Diberikan Kepada Siswa Lulusan Tahun Pelajaran 2017 2018 Dan 2018 2019 Untuk Yang Nilainya Di bawah 5,5 Siswa Yang Ingin Memperbaiki Nilai Di atas 5,5 Misalnya Ada Nilai Yang Sudah 6 Tapi Karena Ada Kebutuhan Institusi Lain Misalnya Untuk Kepentingan Tes Masuk Perguruan Tinggi Atau Tes Untuk Masuk Apa Namanya Akpol Tes Untuk Masuk Akmil Misalnya Dengan Persyaratan Nilai Misalnya 7 Nah Ini Boleh Siswa Yang Bersangkutan Boleh Mengikuti Ujian Perbaikan Tetapi Dengan Persyaratan Tambahan Harus Ada Keterangan Dari Institusi Terkait Dengan Surat Keterangan Dari Instansi Terkait Itu Makasih Selulusannya Nilainya Di atas Passing Grade Dapat Mengikuti Ujian Perbaikan Demi Memperbaiki Nilai Ujiannya Sesuai Tuntutan Instansi Terkait Watmil Kotadini Dan Andre Uktol Seya Melaporkan 48 Sekolah SMA Dan SMK Dari 11 Kabupaten Kota Di Maluku Ditapkan Untuk Melaksanakan Ujian Perbaikan Namun Dari 11 Kabupaten Kota Itu Dua Di Antaranya Tidak Ada Peserta Yang Mendaftar Untuk Mengikuti Ujian Perbaikan Dimaksud Kedua Kabupaten Yang Tidak Ada Siswa Lulusan SMA Maupun SMK Dan Paket C Yang Mendaftar Untuk Mengikuti Ujian Perbaikan Yakni Kabupaten Kepulauan Aru Dan Kabupaten Buru Selatan Ketua Panitia Ujian Nasional Maluku Penc Mendaku Mengatakan Di Kedua Kabupaten Tersebut Tidak Satupun Peserta Ujian Perbaikannya Mendaftar Di Sana Siswa Lulusan Sekolah SMA Dan SMK Maupun Paket C Di Dua Kabupaten Itu Diduga Telah Mendaftar Di Kabupaten Kota Lainnya Di Maluku Walaupun Dimana Saja Di Tanah Air Yang Mereka Ininkan Itu Adalah Kabupaten Kepulauan Aru Dan Kabupaten Buru Selatan Itu Yang Siswa Mendaftarnya Sama Sekali Tidak Ada Di Kabupaten Itu Dengan Demikian Maka Dari Sebelas Kabupaten Kota Di Maluku Hanya Ada Pendaftaran Peserta Ujian Perbaikan Di Sembilan Kabupaten Kota Sementara Dua Kabupaten Yaitu Kabupaten Kepulauan Aru Dan Buru Selatan Tidak Ada Yang Mendaftar Otnil Kota Dini Dan Andre Uktosia Melaporkan Keluarga Besar SMP Negeri 7 Ambon Menggelar Halal Bihalal Kegiatan Tersebut Sebagai Upaya Menanamkan Nilai Nilai Halal Bihalal Umumnya Dilaksanakan Pada Bulan Sawal Usai Umat Islam Merayakan Idul Fitri Namun SMP Negeri 7 Ambon Halal Bihalal Berudapan Dilaksanakan Setelah Bulan Sawal Tepat Sabtu 20 Juli 2019 Kepala SMP Negeri 7 Ambon Bob Ehelo Mengatakan Halal Bihalal Telah Menjadi Agenda Setiap Tahun Di Lembaga Pendidikan Yang Dipimpin Halal Bihalal Program Tahun Pembelajaran 2018 2019 Baru Dapat Dilaksanakan Mengingat Pada Bulan Sawal 1440 Hijriah Beberapa Waktu Lalu Bertepatan Dengan Para Siswa Libur Panjang Bob Ehelo Mengakui Halal Bihalal Yang Dilaksanakan Ini Memiliki Makna Tersendiri Menurutnya Halal Bihalal Ini Sekaligus Syukuran Memulainya Tahun Pembelajaran 2019 2020 Halal Bihalal Dan Perayaan Hari-Hari Besar Kegamaan Lain Yang Digelar Setiap Tahun Di Sempe Negeri 7 Ambon Merupakan Bagian Dari Upaya Pembinaan Karakter Para Siswa Melalui Halal Bihalal Siswa Juga Dapat Meningkatkan Kebersamaan Dan Persaudaraan Serta Salim Menghormati Antar sesama Pembinaan Karakter Ini Tetap Jalan Karena Ada Mata Pelajaran Juga Yang Punya Hubungan Langsung Dengan Itu Seperti Agama Dan Pendidikan Pasasila Dan Keluarga Negara Tapi Ada Kegiatan Kegiatan Seperti Tadi Ada Halal Bihalal Ada Natal Ada Upacara Bendera Itu Semuanya Itu Yang Keterangan Tarafkan Di sekolah Ini Untuk Membinan Karakter Kepada Anak Kegiatan Kegamaan Yang Didukung Komite Sekolah Tersebut Mengusung Tema Dengan Semangat Halal Bihalal Kita Mewuyutkan Kirukunan Dalam Kiberagaman Tema Ini Dibahas Oleh Ustaz Yahya Narahubun Dalam Hikmah Halal Bihalal Ustaz Narahubun Menjelaskan Makna Halal Bihalal Adalah Okua Atau Memperbaiki Hubungan Kasih Sayang Dan Persaudaraan Dikemukakan Ada Nasabia Ukua Watunia Dan Ukua Dinia Berbagai Ukua itu Akan Membawa Umat Manusia Agar Merawat Kasih Sayang Antara Sesama Untuk Itu Ustaz Yahya Narahubun Mengajak Pengurus Komite Sekolah Mendukung Pihak Sekolah Menenamkan Nilai-nilai Kasih Sayang Kerukunan Dan Kebersamaan Kepada Siswa Dikarenakan Dengan Kasih Sayang Yang Dimiliki Para Siswa Guru Serta Komite Sekolah Akan Lahir Persatuan Dan Kebersamaan Guna Memajukan SIP Negeri 7 Ambon Halal Bihalal Ini Dimeriakan Dengan Atrak Sini Yang Ditampilkan Para Siswa Hamja Tomia Melaporkan Perlunsuara Wanita Betel Indonesia Koordinator Daerah Maluku Sementara Mempersiapkan Diri Dalam Menghadapi Perlombaan Di Tingkat Nasional Perlunsuara Ini Menargetkan Juara Pada Kongres Nasional Wanita Betel Indonesia Yang Berlangsung Di Solo Agustus Mendatang Tiga puluhan Anggota Wanita Betel Indonesia Dari Sejumlah GBI Lokal Di Maluku Sementara Disiapkan Untuk Mengikuti Lomba Paduan Suara Di Solo Agustus Mendatang Paduan Suara Ini Secara Serius Mempersiapkan Diri Sejak Beberapa Waktu Lalu Mereka Akan Mengikuti Lomba Paduan Suara Yang Akan Dilaksanakan Saat Kongres Nasional Wanita Betel Indonesia Agustus Mendatang Di Kota Solo Ketua WBI Korda Maluku Elisabeth Dias Mengatakan Hanya Karena Kasih Dan Kemurahan Tuhan Paduan Suara Ini Dapat Terbentuk Pasalnya Bila Dilihat Dari Waktu Persiapan Menuju Ke Perlombaan Maka Waktunya Sangat Sempit Namun Dengan Anugerah Tuhan Kata Elisabeth Dias Paduan Suara Dapat Terbentuk Bahkan Latihan Pun Telah Serius Dijalani Yang Kolekasih Kami Nyalak Dapat Beserta Paduan Suara Yang Sementara Dikodok Terus Oleh Pelatih Kami Sekarang Dibut Kami Dibut Pasal Hanya Oleh Anugerah Juna Paduan Suara Dari Kota Maluku Ini Sudah Dibut Yang Terdik Kami Dibut Lomba Paduan Suara Dibut Pasal Yang Pertama Lomba Paduan Suara Samaria Tahun 2010 Kedua Tahun 2014 Dan Hasil Darul Pengelombaan Yang Kami Ikut Seri Lomba 2010 Maluku Tetap Mendapatkan Juara Sebagai Warga Masyarakat Maluku Terutama Warga Kota Ambon Paduan Suara Ini Memiliki Tekad Untuk Mengharumkan Nama Maluku Terutama Kota Ambon Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kota Musik Dunia Pada Perlombaan Dimaksud Olehnya Itu Mereka Akan Berupaya Tampil Maksimal Dalam Menjunjung Kehormatan Siwa Lima Di Tingkat Nasional Patnil Kota Dini Dan Andre Melaporkan Melaporkan Sudara Informasi Tari Makhiri Perjumpaan Anda Dengan Kami Dalam Maluku Hari Kami Berdua Mewakili Seluruh Kerabat Kerja Yang Bertugas Mengucapkan Terima Kasih Selamat Malam Dan Selamat Berakhir Pekan 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 Terima kasih.